Intro Aku sebenernya agak ada pertanyaan pribadi juga sih Gimana nih, biarpun gimana di Indonesia ini sebenernya Membawa anak ke seorang psikolog tuh masih jadi hal yang Ngapain gitu, pasti ada aja yang ngomong kayak gitu Padahal kita sendiri tau gitu, kita sebagai manusia biasa Yang mungkin gak mempelajari tuh, kan ada pelajarannya tuh Itu kan ngomong sudah seharusnya ada ahlinya Sama kayak kita batuk, udah mulai gak nyaman ya Udah ke dokter, nah ini kan juga psikologis seperti itu Gimana meyakinkan pasangan lah, aku pikir ya Pasangan dan mungkin ngomong ke anak yang mungkin anak udah remaja kan udah tau nih Loh kok aku dibawa ke psikolog mah, apa yang salah, emang aku gila lah Gimana nih Mbak Aita kira-kira kita komunikasiinnya Supaya mereka juga tenang dan tau ini memang gak apa-apa Kita ngobrol aja mungkin, atau gimana ya Mungkin ada yang nanya, siapa tau ada yang wondering juga ya Iya, iya, oke Iya, jadi apa namanya memang jadi tantangan tersendiri ya Untuk kita bisa sama-sama mengedukasi orang-orang di sekitar kita Mungkin ya bahwa ya gak apa-apa loh pergi ke psikolog itu Bahwa mental health itu penting loh, gitu ya Hal-hal yang terkait psikologis itu perlu loh kita perhatikan gitu kan Kira-kira seperti itu Nah, kalau buat kepasangan, kalau menurut saya Mungkin kita bisa bicarakan pelan-pelan maksudnya terkait Kita tanya dulu kekhawatirannya sebetulnya apa Karena toh sebetulnya kalau kayak kita bicara ke psikolog pun Itu kan salah satu kode etik psikolog adalah memegang kerahasiaan ya Atau confidentiality Jadi gak bakalan digosipin lah ibaratnya gitu ya Gak tiba-tiba nanti semua orang jadi tau Oh anaknya si A tuh ternyata nonton pornografi ya gitu misalnya Terus awalnya nonton pornografinya dari handphone bapaknya gitu ya Gak bakalan kayak gitu juga gitu ya Jadi bukan sesuatu yang memang akan dibicarakan dan dibuka lah gitu Karena itu memang terkait kode etik psikolog Jadi kita butuh tau dulu nih misalnya pasangan kita khawatirannya apa Nah, kalau misalnya khawatirannya adalah terkait pandangan orang sekitar gitu Enggak, itu jadi pilihan kita Kita gak mau bilang-bilang ke orang-orang boleh gitu ya Tapi kalaupun misalnya kayak mau bilang-bilang, mau bilang pun Dan nanti situ ada orang yang memang pandangannya kurang baik gitu ya Misalnya kenapa sih anaknya dibawa ke psikolog misalnya seperti itu Ya udah, biarin aja Ya, karena maksud saya Kalau kayak kita pikirin semua pandangan orang Yang ada nanti masalah kita gak keluar gitu ya Malah tambah masalah-masalah lain Kita jadi cemas misalnya sama penilaian orang Kita jadi overthinking dan lain-lain gitu Nah, kalau ke anak Ke anak remaja ini penting banget nih Saya sering banget Bukan sering sih Mungkin beberapa kali lah ya Dapet anak yang datang terus gak ngerti Kenapa sih aku diajakin ke sini gitu Atau bahkan ada yang misalnya kayak Ngetahu tadi katanya cuma mau jalan-jalan Tiba-tiba sampai sini misalnya gitu Jadi sebisa mungkin jangan kayak gitu ya Detik terus ya gitu ya Karena nanti pada akhirnya mungkin yang terjadi adalah Anak jadinya gak percaya sama orang tuanya Atau bahkan juga jadinya gak percaya sama psikolognya kan Karena kayak aku seperti di jebak gitu ya Untuk datang ke sini gitu Kira-kira seperti itu Nah, ada baiknya kalau memang kita bicara aja apa adanya Misalnya kita bilang tadi Ya ampun nak Gak enak banget ya Pasti rasanya sebetulnya kamu tahu Bahwa itu gak boleh Tapi kamu susah nih buat Bisa stopnya gitu Nah, mama juga sebetulnya gak terlalu tahu Apa yang bisa dilakukan Mau gak kita sama-sama yuk konsultasi Supaya kita bisa tahu apa yang bisa kita lakukan Misalnya bisa bicara kayak gitu Atau misalnya kita bisa bicara Aduh, gak enak banget ya Gara-gara ini nih Kita jadinya hubungannya gak enak nih gitu Mungkin mama sama papa Ada yang gak pasnya ngomongnya sama kamu Atau misalnya ada hal-hal yang bikin kamu jadinya gak nyaman gitu ya Mungkin kita butuh sama-sama tahu Sehingga mama sama papa bisa lebih tahu Gimana caranya bersikap dan berkomunikasi lebih baik sama kamu Nah, ini sebetulnya menurut saya Orang tua yang bisa mengatakan hal seperti ini Adalah orang tua yang cukup bisa berjiwa besar Karena kalau menurut saya Daripada kita bilang Iya kamu ke psikolog ya gitu Abis kamu ini sih nonton-nonton kayak ginian Ini kan gak bener nih Kamu pokoknya harus dibenerin Gimana caranya supaya jadi bener gitu ya Kira-kira kayak gitu Itu kan kita pinpoint ke anak kan Kamu bermasalah nih gitu ya Nah, akan lebih baik sebetulnya Kalau kita bukan Menunjuk atau apa ya Menyalahkan anak Tapi lebih ke Ini sesuatu yang kita alami sama-sama Ayo kita usahakan sama-sama Atau malah mungkin ke Mungkin Mungkin Ayah sama ibu nih butuh bantuan Gimana caranya supaya lebih bisa ngomong Sama kamu lebih enak Biar kita hubungannya juga jadi lebih enak gitu Nah, jadi lebih Nah, kalau buat remaja jadi lebih Biasanya lebih mau tuh Kalau kayak gitu Ya Karena Bukan dia seperti yang kayak Di dalam tanda petik disalahkan Tapi lebih ke Oke, ini situasi bersama Yang butuh kita cari tahu Solusinya seperti apa Gitu sih Lebih seperti itu Sampai jumpa 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 Terima kasih.